Pagi Prof. Pagi. Saya sedang tertarik untuk mendalami demokrasi nih Prof. Negara kita kan negara demokrasi. Tetapi di sini ada teori Mitchell yang mengatakan bahwa semua organisasi yang kompleks, betapapun awalnya ingin demokratis, tetapi pada akhirnya akan berkembang menjadi oligarki. Itu maksudnya apa Prof? Ya begini. Jadi tadi dikemukakan sebenarnya namanya Robert Mitchell. Robert Mitchell itu adalah salah seorang tokoh social political Italy yang terkenal sebenarnya, tapi sudah meninggal. Tapi pemikirannya itu memang memberikan kita suatu bentuk menyadaran-kesadaran baru. Bahwa dia mengatakan ada istilah hukum besi oligarki. Jadi yang dia maksud dengan hukum besi oligarki itu adalah sebenarnya suatu teori di mana akhirnya demokrasi itu ada kecenderungan, lama-lama itu menjadi oligarki. Nah oligarki itu sendiri apa Prof? Oligarki itu sendiri sebenarnya adalah satu pemerintahan. Kan misalnya begini, kalau saya misalnya jadi presiden, tentu saya akan mencoba untuk mencari orang-orang yang dekat dengan saya, yang sepaham dengan saya, yang mungkin separtai dengan saya, itu sebagian besar. Atau misalnya orang-orang kaya yang mendukung saya. Kelompok ini yang disebut dengan oligarki. Jadi kelompok kecil, yang sebenarnya mereka bergabung dan mendukung, untuk bisa tetap mempertahankan kekuasaannya. Kalau dia misalnya mencoba untuk mempertahankan kekuasaan itu, berarti kan sebenarnya mereka ada jaringan mereka untuk bisa misalnya merasakan kenikmatan, manfaat dari apa yang misalnya mereka lakukan. Dan kelompok kecil yang mempertahankan inilah yang disebut dengan oligarki. Model pemerintahannya itu yang disebut dengan oligarki. Jadi itu selalu ada kecenderungan itu memang. Apalagi misalnya di dalam kekuasaan, Anda lihat kemarin itu misalnya setelah menjadi presiden dua periode, diakalin lagi supaya di tiga periode. Tidak berhasil itu diakalin lagi bersetanya menjadi anaknya. Terus misalnya jadi anaknya. Jadi itu misalnya mulai di bentuk anaknya, apa nanti itu akan menjadi satu bentuk yang kita sebut dengan oligarki. Karena nanti yang anak dan apa itu, kemanakan dan segala macam itu, itu kan akan mencari orang-orang yang juga sesetuju dengan mereka. Dan kelompok ini yang sebenarnya kita sebut dengan kelompok oligarki itu. Problemnya memang itu nanti bisa bertambah panjang. Jadi itu sebenarnya satu kecenderungan di dalam pemerintahan yang dikatakan oleh Robert Michel itu bahwa akhirnya ada kecenderungan. Selalu misalnya yang di awalnya pun kita anggap demokrasi, ada kecenderungan dia akan mengarah pada oligarki. Itu yang sebenarnya hukum besi oligarki oleh Robert Michel. Nah maksudnya hukum besi itu apakah mempergunakan kekuasaan semaksimal mungkin atau sekuat-kuatnya atau bagaimana? Ya kan begini, yang dikatakan hukum besi itu sebenarnya hukum yang selalu terjadi, akan kecenderungan akan terjadi. Tapi itu kan sebenarnya kejuruhan untuk bisa mempertahankan kekuasaan itu. Jadi apalagi kalau misalnya di dalam kekuasaan itu, kita misalnya sudah melakukan banyak hal yang bertentangan dengan konstitusi, bertentangan misalnya dengan korupsi dan segala macam itu, kita lebih berupaya, lebih keras lagi untuk mempertahankan kekuasaan itu. Karena nanti kita mulai sadar bahwa akan ada beberapa kemungkinan yang akan kita hadapi kalau misalnya kita tidak berupaya untuk bisa tetap mempertahankan kekuasaan. Jadi itu yang sebenarnya dipukahkan oleh Michel tadi, tentang kesendrungan untuk bisa mempertahankan oligarki itu. Yang repot itu kalau oligarki itu makin lama makin keras. Makin keras untuk mempertahankan diri. Akan terjadi seperti apa? Nanti akhirnya menjadi apa yang disebut dengan otoritarianisme. Otoriter. Tapi kalau makin kuat lagi, itu akan menjadi apa yang disebut dengan bukan lagi hanya otoriter, tapi totalitarianisme. Kekuasaan yang total. Yang tidak memberikan ruang lagi, bukan hanya pada azazi, tapi memang dia hampir menutup semua tentang hak-hak manusia itu, tentang keadilan, kebebasan, itu semuanya akhirnya menjadi ditentukan, dibatasi oleh kekuasaan yang otoriter tadi. Total malah ya. Awalnya otoriter, tapi akhirnya dia bisa menjadi apa yang disebut dengan otoritarianisme. Bentuk tirani sebenarnya itu juga sering. Sebenarnya saya disebut dengan apa yang disebut tadi dengan A.A. Jadi memang bentuk hukum bus itu tidak bisa dihindari ya? Ya, kecenderungannya itu besar ya. Kecenderungan besar. Memang tentu ada juga misalnya orang yang apa ya, ada juga mungkin yang memang bisa melakukan selama dia pemerintahan. Walaupun sedikit waktunya. Waktu itu misalnya kita sering sekali Habibi itu mendapat sebenarnya penghargaan, karena dia tidak pernah berupaya untuk dia misalnya mau dilengsarkan pun dengan apa, dia tidak ada problem gitu ya. Jadi sebenarnya kecenderungan, kalau bisa, kecenderungan yang sebenarnya hukum besi oligarki itu memang harus dihindari, karena itu yang akan membawa kita sampai pada misalnya oligarki, dan pada otoritarisme dan totalitarisme. Nah sebenarnya kan kita tidak boleh melakukan pembiaran itu terjadi, Prof. Ya. Tetapi bagaimana caranya kalau itu sudah terjadi? Apa yang bisa dilakukan oleh rakyat? Ya, yang dilakukan oleh rakyat itu sebenarnya kan begini. Yang dilakukan oleh rakyat itu pasti akan terjadi misalnya model bagaimana upaya mereka gitu ya. Seperti kita lihat dalam kondisi sekarang gitu ya. Mencari bagaimana sebenarnya upaya yang bisa dilakukan. Walaupun itu juga tidak terlalu mudah, karena beberapa pilihan itu ya, sepertinya selalu punya risiko gitu ya. Kalau misalnya kita mengharapkan tadi, kita katakan, oh mundur aja, enggak juga bisa. Atau misalnya, kalau begitu misalnya kita pilih ini, oh itu juga bisa prosesnya lama gitu ya. Atau misalnya dibiarkan misalnya untuk melakukan, katakan misalnya model dengan kekuatan, itu juga bisa menimbulkan kerugian yang besar bagi masyarakat. Nah, pilihan-pilihan itu sebenarnya yang akan selalu juga menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang mereka memang menginginkan ada perubahan, tapi akhirnya selalu ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dilakukan. Dan itu tidak terlalu mudah untuk bisa menentukan pilihan itu. Dan itu sekarang sepertinya yang kita dapatkan pada kondisi seperti itu. Apakah sama antara oligarki dengan plutokrasi yang dikemukakan oleh Aristoteles? Sebenarnya, sebenarnya relatif sama sebenarnya ya. Jadi istilahnya itu kan, nanti kita lihat ada plutokrasi, ada tirani, ada otoritarisme, tapi itu model tingkatan sebenarnya ya. Jadi ibaratnya kita naik tangga itu ya. Yang pertama dari demokrasi, kecenderungan terpuasannya, nanti ya oligarki, nanti misalnya oligarki itu menjadi otoritarisme, nanti meningkat jadi totalitarianisme. Jadi itu yang sebenarnya, yang ingin diingatkan oleh Robert Michel itu ya. Kecenderungan hukum besi itu hati-hati gitu. Jadi bukan berarti itu harus dilaksanakan sebenarnya. Bukan itu yang ingin diingatkan oleh Robert Michel, tapi itu harus dihati-hati karena kecenderungan itu sangat kuat. Harus diantisipasi gitu maksudnya. Harus diantisipasi, ya. Menarik. Terima kasih Prof. Ya, terima kasih juga.